Pilkades tahap 3 serentak di Kabupaten Bonebulangu ini akan lebih bagus dari Pilkades yang tahap 1 dan tahap 2. DPRD Kabupaten Bonebulangu berencana melakukan revisi peraturan daerah dan regulasi yang mengatur pemilihan kepala desa yang dilaksanakan serentak tahap 3 di Kabupaten Bonebulangu. Menurut Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bonebulangu, Faisal Mohi, Pilkades serentak di Kabupaten Bonebulangu sejauh ini masih terdapat persoalan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan kepala desa. Aturan yang ada sekarang dirasa tidak mempertegas apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak dalam pelaksanaan Pilkades. Untuk itu Pilkades tahap 3 nantinya bisa lebih demokratis dengan adanya aturan baru yang akan disusun oleh pihak DPRD bersama pemerintah Kabupaten Bonebulangu. Pengalaman daerah kita yang sudah dua kali melaksanakan Pilkades secara serentak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka kami Komisi 1 sebagai komisi yang membidangi persoalan tersebut merasa bahwa banyak kekurangan-kekurangan yang kita temui ketika kita melaksanakan Pilkades tersebut. Oleh karena itu penting bagi kita untuk kembali melihat peraturan daerah dan regulasi lainnya yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkades ini untuk kemudian secara bersama-sama dengan pemerintah daerah bagaimana agar supaya ini bisa direvisi. Kita akan bikin bagaimana Pilkades tahap 3 ini menjadi sebuah Pilkades yang benar-benar demokratis, Pilkades yang benar-benar akan sangat minim persoalan-persoalan, baik persoalan pra-pelaksanaan Pilkades itu sendiri maupun ketika telah masuk pada hasil. Nah di dua Pilkades serentak kita banyak persoalan yang terjadi di pra-Pilkadesnya, lalu kemudian juga setelah selesai pelaksanaan Pilkades juga banyak juga persoalan-persoalan terkait dengan hasil. Nah ini terjadi lebih karena ada beberapa poin dalam peraturan daerah kita, peraturan bupati kita yang menurut catatan kami agak lemah mengaturnya. Jadi revisi Pilkades ini lebih pada mempertegas hal-hal yang boleh dan tidak boleh. Sementara untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sistem elektronik atau e-voting yang telah dilaksanakan di Kabupaten Buah Lemo, Faisal Mohi menjelaskan jika pelaksanaan pemilihan yang berbasis elektronik tersebut tidak diatur di Undang-Undang Desa dan Permendagri. Namun begitu dia mengakui jika pelaksanaan e-voting jauh lebih praktis, namun dibutuhkan peralatan yang cukup untuk melaksanakannya. Sebab dengan keterbatasan alat, maka akan menghilangkan pelaksanaan serentak dari pemilihan kepala desa itu sendiri.